Berikut ini akan disampaikan emiten update untuk Anda pilihan dari redaksi IDX Channel. Yang pertama, suspensi dibuka saham dari Anabatic Technologies dengan kode saham ATIJ melesat hingga 24,86% pada perdagangan Selasa kemarin. Kemudian ada Bank Net Syariah dengan kode saham BANK resmi berubah nama menjadi Bank Aladin Syariah. Selanjutnya ada Anika Tambang atau ANTM yang menggandeng harta dinanta abadi dengan kode saham HRTA untuk menggarap emas mikro dan perhiasan. Yang kita akan menghalai terkait dengan kerjasama antam dan harta dinanta di mana Anika Tambang menggandeng harta dinanta abadi untuk menggarap emas mikro dan perhiasan. PT. Anika Tambang TBK dengan kode saham ANTM bersama dengan entitas anak yakni PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia menggandeng PT. Harta Dinanta Abadi TBK atau HRTA untuk memproduksi emas mikro pecahan 0,1 gram dan 0,25 gram. Dan tidak hanya itu, dalam kerjasama ini, kedua perusahaan juga sepakat untuk membuat perhiasan emas yang terbuat dari emas 24 karat. Kedua produk emas ini resmi diluncurkan pada Selasa 22 Juni dengan nama Emas Kita untuk produk emas mikro dan kencana untuk produk perhiasan emas. Kedua produk tersebut memiliki kadar emas 99,99 persen. Alasan antam menggandeng harta dinanta adalah karena reputasi perusahaan tersebut yang telah berpengalaman memproduksi emas mikro di bawah 0,5 gram dan harta dinanta dinilai memimpin segmen perhiasan emas di pasar domestik. Kita akan cerpati bagaimana dengan kinerja dari kedua emiten tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, kinerja pada perdagangan Selasa kemarin, antam mengalami penguatan sekitar 2,7 persen di level 2260, kemudian HRTA menguat 8,55 persen di level 254. Ada pun kinerja dalam 6 bulan terakhir, antam positif 80 persen, kemudian HRTA positif 9,5 persen. Dengan P.I. ratio untuk antam 21,5 kali, harta 6,88 kali, dan market capnya untuk antam 54,3 triliun rupiah, sementara harta 1,17 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Victoria Veni, Senior Equity Research Analis dari MNC Sekuritas. Ma'veni, ini kita sampaikan informasi yang menarik, emiten update kerjasama begitu, antam dan harta, ini memang suatu kolaps yang perlu dicermatin layaknya ke depan, begitu nampaknya untuk investasi jangka panjang cukup oke nih, atau Anda alasan lain ini? Silahkan, Mbak Veni. Ya, tentunya kami melihat sinergi dari antam dan juga harta, ini menjadi sinergi yang bagus untuk kedua emiten tersebut. Ya, karena dari antam sendiri ini merupakan strateginya dia untuk kemudian masuk ke dalam segmen logam mulia dan perhiasan emas domestik. Sedangkan memang betul tadi mereka melihat bahwa harta dinata ini menjadi movers dan leaders untuk kemudian di pasar perhiasan domestik ya. Nah, karena kompetitifnya memang di bagian perhiasan emas. Nah, kalau kita amati, bisnis emas mikro ini kan memang belakangan diminati oleh masyarakat. Khususnya menjadi salah satu produk untuk investasi beberapa masyarakat di kalangan menengah dengan bawah. Nah, tentunya produk-produk yang ditawarkan dari sinergi harta dan antam ini kemudian menyasar kelas tersebut. Karena kalau kita lihat, memang ini menjadi produk logam mulia yang nilainya memang masih kecil, 0,1, 0,2 gram gitu ya. Karena cari emas mikro ini yang memang paling affordable untuk mereka kemudian bisa beli. Nah, saya melihat hal ini cenderung akan menguntungkan harta ya dengan masuknya brand antam. Kalau kita tahu brand antam cukup kuat, pasti orang mau memburu logam mulianya gitu ya. Sedangkan untuk antam sendiri memang karena basicnya dia trader untuk komoditi emas. Jadi mungkin saat ini porsinya untuk ke antam itu masih kecil. Sehingga kalau saya melihat ini menguntungkan khususnya untuk di harta dinata sendiri mas. Baik, kalau kita cermati pergerakan dari harta, HRTA ya, yang hari ini naik 1,57 persen. Tapi kalau kita cermati dalam pergerakan satu bulan terakhir, trennya naik meskipun tadi sempat mengalami tekanan jual ya beberapa hari sebelumnya. Anda melihat lebih kepada teknika ribon saja atau terdorong oleh adanya sentimen kerjasama antara antam dan HRTA ini? Ya, tentunya untuk harta sendiri kita melihat dari segi valuasi ini cukup menarik karena kinerjanya juga solid. Kemudian secara valuasi masih ada di single digit PI di 6,8 kali. Which means ini di minus 1 standard deviasi PI rata-rata selama 3 tahun sehingga ini masih menjadi atraktif. Nah dari segi PBV juga masih di bawah level 1. Sehingga memang kalau kita lihat pergerakan yang terjadi di saham harta ini juga inland ya dengan kondisi memang prospek bisnisnya harta, kemudian juga dari kinerjanya yang solid dan valuasinya yang lebih atraktif sih menurut saya. Sehingga liquidity ini sekarang sedang bagus ya untuk di harta dinata. Masih ada peluang kita mengambil posisi beli bagi yang belum mencicipi keuntungan di harta misalnya? Ya tentunya kemarin kita lihat harta masih meningkat ya signifikan, cukup signifikan di 8%. Dan kalau untuk teman-teman ingin beli untuk di level supportnya di 234, sementara resistance terdekat ada di level 270. Apabila nanti 270 tertembus tidak menutup kemungkinan harta dinata bisa rally ke angka 300, Mas Bas. Wow 300 ya, berarti kalau kita cermati 256 level-level current price boleh dong kita riding saja dengan posisi saat ini? Ya kalau untuk saat ini saya lihat ya untuk pergerakannya memang bisa saja, namun lebih bagus untuk teman-teman bisa antri kalau misalkan dia ada level koreksi. Karena kalau kita lihat masih ada potensi koreksi sedikit nih ya untuk di 240. Ini overbought tidak sih area harta saat ini 256? Kalau kita lihat sih memang pergerakannya dalam 3 bulan terakhir pas banget di akhir Juni atau di awal Juni, sorry, ini kenaikannya signifikan sekali. Kemudian kemudian mengalami koreksi dan sekarang lagi ada pembentukan ataupun pembalikan arah dengan V-shape yang terbentuk ini? Ya kalau kita lihat untuk dari posisi harta dinata sekarang ya, ini memang masih ada koreksi tipis ya. Koreksi tipis mungkin ini ada di koreksi di 234-an karena saya tidak melihat di bawah 220 untuk harta dinata. Sehingga memang ini level-level yang cukup bagus untuk kemudian ada akumulasi kembali untuk saham harta dinata. Baik, itu dari rentangnya 234-an sampai dengan 270 dulu ya kalau kita mau lihat posisi beli kemudian apabila bertahan, tembusnya ke level 300 untuk harta. Itu pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda, pemirsa. Selanjutnya antam juga bagaimana kalau memang tadi yang lebih diuntungan dengan harta, antamnya sendiri bagaimana? Ya kalau untuk antam sendiri memang pergerakannya masih sangat sideways ya. Kalau kita lihat di beberapa hari terakhir namun ini juga berpotensi sebenarnya untuk ada technical rebound sebentar untuk di antam. Nah untuk antam sendiri, untuk level supportnya juga sebentar saya lihat. Masih ada, gimana? Ya mas, untuk level supportnya di 2130 sebenarnya masih cukup jauh ya. Oke, betul. Sekarang di 2280 ya naik 0,8 persen. Apakah memang nanti ada koreksi karena kita lihat bagi ini saja pergerakannya sudah fluktuatif ini? Ya betul. Jadi kalau saya lihat juga beberapa hari belakangan memang sama-sama komoditas khususnya untuk gold gitu ya. Dan juga di nickel itu memang cenderung sideways pergerakannya. Sehingga memang liquidity ini ada di beberapa saham-saham yang new tech gitu. Jadi memang ada beberapa saham-saham komoditas yang memang ditinggalkan oleh investor. Nah kalau kita lihat di sini kalau untuk antam sendiri sih masih sideways ya. Potensi untuk koreksi ini ada nih di 2130-an. Oke, jadi kalau mau masuk juga sama ya mungkin buy on weakness saja? Ya, buy on weakness mas. Cicil beli sampai dengan 2130 nanti potensial upside-nya berapa? Karena kalau kita lihat chartingnya berbeda dengan harta. Kalau misalnya di awal Juni cenderungnya naik, sementara kalau antam justru turun ini. Ya, kalau untuk antam sendiri kan kita juga bisa melihat ya. Untuk pergerakan dari saham kan tidak hanya untuk di liquidity, namun juga dari prospek bisnisnya sendiri. Nah untuk antam kan kita tahu kenaikannya sudah cukup signifikan di tahun ini. Begitu ya. Jadi adanya koreksi-koreksi itu merupakan hal yang wajar sih mas. Kalau saya lihat cenderung dengan kondisi trendnya juga masih sideways. Oke. Nah sedangkan untuk diantam sendiri untuk prospek bisnisnya ke depan memang masih cukup bagus. Baik. Untuk diantam karena mereka juga masih punya porsi untuk dinikel ya. Karena kita tahu secara jangka panjangnya ini masih dibutuhkan untuk adanya nanti pengembangan elektrifik Heikel untuk diantam. Tapi kalau misalkan untuk diudal waktu dekat ini ya saya pikir kita move to another sector dulu deh. Oke. Lantas potensial upside-nya yang tadi belum disebutkan. Seberapa kuat nih cuan yang bisa didapatkan kalau mau masuk diantam? Iya. Untuk resistensi terdekatnya sih hanya di 2350 ya. Saya lihat di sini masih tebal ya untuk di over volume-nya di 2350. Apabila tembus di 2350 itu tidak mencukup kemungkinan dia akan menguji dulu di 2410. Oke. Itu dia. Level-level yang perlu dicermati. Bagi Anda yang ingin masuk diantam kemudian harta pun kalau yang sudah memiliki posisi peluangnya ada ke 2350 sampai dengan 2410 untuk antam. Kemudian harta 270 sampai dengan 300. Mbak Feni kita akan jadat. Terima kasih.